Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah bentuk komitmen kita dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul untuk melibatkan seluruh stakeholder dari pengguna layanan yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Bantul Pada tahun 2022, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul telah meraih penghargaan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik terbaik dalam penyediaan sarana-prasarana ramah kelompok rentan dari Menpan-RB Penghargaan tersebut semakin memacu pimpinan dan ASN Kemenang Bantul untuk meningkatkan pelayanan inklusi yang semakin berkualitas Berbagai langkah dilakukan guna mendapatkan masukan dari stakeholder untuk diimplementasikan dalam kebijakan dan anggaran Keterlibatan stakeholder dalam penyelenggaraan pelayanan sangat penting agar ketepatan layanan dan kepuasan masyarakat atas layanan dapat tercapai secara optimal Setiap tahun, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul menyingglarakan forum konsultasi publik guna mendapatkan masukan dan evaluasi dari stakeholder Selanjutnya, untuk meraih efektivitas dan efisiensi pelayanan inklusi maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul menjalin perjanjian kerjasama dengan SLBN 2 Bantul dalam hal layanan bimbingan remaja usia sekolah inklusi atau laburusi dan SLBN 2 Bantul membantu pelatihan pelayanan disabilitas untuk petugas layanan di Kantor Kemenang Bantul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul juga bekerjasama dengan Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat atau PLJ Yogyakarta untuk penyediaan juru bahasa isyarat dalam proses pernikahan guna meningkatkan aspek aksibilitas pelayanan maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul menyediakan berbagai fasilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No.14-PRT-M-2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung yaitu 1. Jalur Pemandu atau Guiding Block 2. Area Parkir Khusus 3. Jalan Landai 4. Area Prioritas 5. Toilet Disabilitas 6. Loket Prioritas 7. Ruang Laktasi dan Kesehatan 8. Area Ramah Anak 9. Alat Bantu Mobilitas 10. Alat Bantu Komunikasi 11. Ruang Tenang Selanjutnya, guna meningkatkan aksibilitas informasi dan komunikasi yang memadai bagi kelompok rentan maka kami menyediakan sarana-prasarana sebagai berikut 1. Informasi Pelayanan 2. Laman Web dan aplikasi seluler 3. Rambu dan Marka 4. Media Sosial 5. Layanan Pengaduan Guna meningkatkan kemudahan akses layanan, maka kami juga memberikan fasilitas pendampingan oleh pemandu khusus fleksibilitas waktu pelayanan terutama bagi pelayanan, pernikahan dengan bahasa, isyarat, layanan jemput bola labrusi, layanan penjemputan gratis pak judisia plus bagi lansia, anak-anak, ibu hamil dan disabilitas, antrian prioritas, dan ikrar wakaf di rumah bagi kelompok rentan. Sementara itu, untuk meningkatkan kompetensi petugas layanan, maka kami selenggarakan pelatihan tentang sensifitas disabilitas dan teknik pelayanannya. Berikut testimoni Fikri Muhannes dari Pusat Layanan Jurubasa Isyarat Yogyakarta tentang kemudahan akses layanan di laman web khusus kelompok rentan Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Fikri Muhannes menyampaikan bahwa dia sangat terbantu dengan web Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang aksesibel bagi disabilitas dan inklusi. Terima kasih telah menonton!